Nah kalau sudah benci sama ahlil beth, benci sama para habaib, benci sama para habaib, artinya dia benci sama nabi. Nah kalau benci sama nabi, gimana dapat syafaatnya? Sangat murka, bukan lagi murka, istandah. Bukan murka saja, murka yang sangat. Sangat murka, sangat marah, sangat benci. Kepada siapa? Man adani, orang yang mengganggu aku melalui anak keturunanku. Lihat dari kalimat ini. Man adani fi itrati. Siapa orang yang mengganggu aku melewati anak keturunanku. Artinya, manakala kita mengganggu anak keturunannya. Mencaci, membenci, hasud, sama artinya kita mengganggu baginda nabi Muhammad. Kira-kira orang yang mengganggu nabi Muhammad, ya kumaha. Pantas kalau mendapatkan satu kebencian dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah marah, Allah murka. Nabi Muhammad itu habibullah, kekasihnya Allah ta'ala. Nggak boleh ada orang ganggu nabi Muhammad. Nggak boleh ada orang serik dengan nabi Muhammad. Nggak boleh ada orang benci dengan nabi Muhammad. Nggak boleh ada orang hasud dengan nabi Muhammad. Nah, begitu juga. Nggak boleh juga benci dan hasud kepada anak keturunannya. Karena mengganggu mereka sama dengan mengganggu nabi. Membenci mereka sama dengan membenci nabi. Nggak suka sama mereka sama dengan nggak suka nabi. Nah, kalau sudah benci sama ahlil bet, benci sama para habaib. Benci sama para habaib. Artinya dia benci sama nabi. Nah, kalau benci sama nabi, gimana dapat syafaatnya? Sampai segitunya ya para habaib membela diri. Sampai segitunya para habaib mempertahankan ego agar mendapat pengakuan bahwa mereka adalah cucu nabi. Sampai segitunya mereka mendoktrin masyarakat awam agar cinta kepada mereka. Sampai segitunya mereka mendoktrin umat islam agar tidak meninggalkan mereka. Namun rasanya sulit. Cinta yang telah putus sulit untuk tersambung dan bersemi kembali. Sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur berkorban demi cinta, tapi ternyata palsu. Amyar, bro. Sulit untuk membuat orang lain percaya lagi jika pernah dibohongi. Sulit membuat orang lain mendekat lagi kalau pernah dijauhi. Ya, itulah. Cinta pada habaib yang mengaku keturunan nabi, tapi ternyata semua palsu. Semua halu. Semua terbelalak dan terperanjat. Semua terkejut ketika muncul kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman dari Banten. Yang menyatakan bahwa nasab habaib Ba'alawi Yaman silsilahnya terputus dan tidak tersambung kepada kanjeng nabi. Memang berat menerima kenyataan ini bagi sebagian orang. Tapi apadah ya, semua memang fakta yang berbicara. Semua kebenaran yang harus dikedepankan. Dan semua pihak harusnya rela menerima semua kenyataan yang ada. Cinta mulai luntur sebab ulah oknum segelintir dari mereka yang suka menebarkan provokasi dan kebencian. Kepercayaan mulai pudar. Dikalah para habib mulai menteror dan mempersekusi orang yang tidak mencintai mereka. Cinta kok dibaksa? Ya jelas semakin tidak cinta. Begitu kan? Dan keraguan pun mulai kuat manakala ada segelintir oknum habib dari mereka suka bicara kotor. Suka bilang anjing, babi, dan lain sebagainya. Yang semua itu ditujukan untuk merendahkan orang-orang pribumi Nusantara yang selama ini menghormatinya. Pada orang-orang pribumi Nusantara yang selama ini patuh padanya sebab percaya bahwa mereka adalah cucu nabi. Pada orang-orang pribumi Nusantara yang selama ini menyiapkan karpet dan kursi besar dikala mereka datang sebagai bentuk penyambutan. Orang-orang pribumi Nusantara yang hampir selama ini lupa dengan keluarga sendiri sebab saking cintanya pada mereka. Orang-orang pribumi Nusantara yang selama ini ikhlas mengorbankan harta untuk keperluan mereka. Bahkan ketika ditipu dan dibohongi pun orang-orang pribumi Nusantara tetap hormat. Bahkan ketika dikibuli dengan dongeng tak masuk akal pun orang pribumi Nusantara tetap memaksakan diri untuk percaya sebab mereka mengaku sebagai cucu nabi. Ternyata semua itu palsu. Semua bohong belaka. Semua hanya sandiwara. Dan kini rasanya sudah tak ada harapan lagi untuk kembali kepada mereka. Cinta pada habaib sebenarnya adalah perwujudan cinta kepada nabi. Menghormati para habaib adalah sebenarnya sebuah penghormatan kepada kanceng nabi. Memuliakan para habaib sebenarnya adalah memuliakan kanceng nabi. Namun setelah tahu bahwa para habaib itu bukan cucu nabi. Setelah tahu bahwa nasab mereka terputus dan tidak tersambung kepada nabi. Setelah tahu tes DNA segelintir oknum dari mereka ternyata nyambung ke ras Yahudi. Sirna seketika rasa cinta itu. Hilang seketika rasa simpati itu. Puder seketika rasa hormat itu. Musnah seketika rasa kasih itu. Maka cinta pada habaib kini hanya tinggal kenangan. Betapa marah ketika orang pribumi Nusantara sudah terlanjur mencintai ternyata yang dicintai itu palsu. Betapa geram orang pribumi Nusantara setelah tahu kalau ternyata yang dicintai itu bukan cucu nabi. Bukan duriah nabi. Sebagaimana yang sering mereka deklarasikan selama ini. Betapa cengkel orang-orang pribumi Nusantara ketika tahu bahwa ternyata mereka adalah keturunan imigran dari Yaman yang nenek moyangnya datang ke Nusantara atas permintaan penjajah Belanda. Ketika orang pribumi Nusantara tahu bahwa ternyata nenek moyang mereka dahulu yang mengganggu perjuangan orang-orang pribumi Nusantara dalam mengusir penjajah. Ketika orang pribumi Nusantara tahu kalau ternyata nenek moyang mereka yang dahulu memfatwakan haram melawan penjajah. Ketika orang pribumi Nusantara tahu kalau ternyata penjajahan di Nusantara bisa berlangsung hingga ratusan tahun sebab campur tangan mereka. Penjajahan yang menyisakan kepedian mendalam bagi para pejuang kemerdekaan dan anak cucu mereka. Penjajahan yang memporak-porandakan sendi agama dan mencapik-capik harkat dan martabat anak bangsa. Penjajahan yang menghancur luluhkan cita-cita generasi muda kala itu. Penjajahan yang sangat kejam dan mengiris perasaan karena orang pribumi diperlakukan seperti hewan. Sungguh semua itu sangat menyakitkan hati orang-orang pribumi Nusantara. Selamat menikmati.